Pemirsa pemerintah memastikan tidak ada lagi dispensasi bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tidak menjalani karantina. Hal ini disampaikan Menko Merves, Luhut Binsar Panjaitan menyusul kembali berulangnya kasus kabur dari karantina. Jadi kita melihat sekarang, begitu kita taruh semua di lockdown di Wismatrid, kelihatan tidak berkembang. Tapi masih kita tidak tahu apakah dari daerah lain ada yang masuk, yang lolos dari sini. Sebab kemarin ternyata ada satu orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Jadi tidak ada permintaan-permintaan dispensasi yang tidak betul-betul ada alasan kuat. Dispensasi itu saya ulangi, dapat diberikan dengan alasan kuat. Misalnya dokter, kesehatan, ada hal-hal yang urgent lain. Selain ini, tapi itu ada prosedur yang harus diikuti juga. Ya Pak Birson, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus Omikron di tanah air, sudah bergabung bersama kami Bapak Heri Trianto, selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Halo, selamat siang Bapak Heri. Selamat siang, salam sehat Mas. Ya, salam sehat Pak Heri. Pak Heri, hingga siang hari ini berapa jumlah kasus Omikron per hari ini Pak Heri? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, sudah ada 46 ya kasus Omikron yang ditemukan. Ada tambahan kemarin 25. Dan ini tentu saja sebuah perkembangan yang sangat cepat dan menjadi sinyal buat kita semua untuk lebih berhati-hati dan memastikan bahwa proses karantina ini harus kita laksanakan secara ketat. Karena memang Mas, semua transmisi itu yang terjadi adalah dari pelaku perjalanan internasional. Hanya dua yang terjadi penularan, yaitu pasien pertama, kemudian satu tenaga kesehatan yang tertular Omikron karena merawat salah satu pasien. Semuanya ada di Wisma Atlet dan Wisma Rumah Sakit Sulianti Saroso. Kita pastikan bahwa transmisi itu tidak sampai keluar sehingga kita bisa mengantisipasi penularan ini pada tataran yang sangat lokal. Oke, Pak Heri ini kan kebanyakan Omikron atau 46 yang terpapar Omikron di Indonesia. Ini adalah pelaku perjalanan dari luar negeri. Dan ini saya penasaran, mereka satu pesawat dengan penumpang lainnya. Ini bagaimana tracing untuk penumpang lainnya? Ya, tentu ini menjadi perhatian, sudah menjadi SOP juga dari pihak karantina kesehatan ya dan Kementerian Kesehatan maupun semua tenaga kesehatan yang ada di sana. Pada kasus kedua dan ketiga pun, ketika ditemukan, kita melakukan tracing juga terhadap para penumpang di pesawat yang sama. Waktu itu ada dua pesawat yang sama. Jadi rata-rata mereka yang tertular ini adalah mereka yang menggunakan pesawat dan rekan-rekan yang satu pesawat itu masih menjalani karantina sehingga upaya untuk melokalisir mereka masih bisa dilakukan. Oke, Pak Heri ini infonya untuk mendeteksi varian Omikron ini tidak hanya membutuhkan PCR seperti varian Delta dan sebelumnya kemarin. Apakah benar begitu Pak Heri? Iya, benar. Jadi memang harus ada genome sequencing ya untuk mengetahui atau memilah varian-varian apa saja yang ada pada deteksi awal di PCR. Jadi ini memang perlu waktu, biasanya 3-5 hari dan kemampuan kita terus meningkat. Jadi mudah-mudahan ketika dia positif, pelaku perjalanan internasional ini juga harus dicurigai dia membawa varian Omikron sehingga genome sequencing juga bisa segera dilakukan. Nah, untuk kemampuan Indonesia sendiri terkait metode genome sequencing ini apakah sudah mumpuni Pak Heri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia? Karena pelaku perjalanan tidak hanya menuju ke Jakarta saja namun wilayah seluruh ternair juga ada menerima kedatangan dari perjalanan luar negeri. Iya, perjalanan luar negeri melalui pesawat hanya dibuka menjadi dua pintu. Mas, ini untuk memudahkan mitigasi yaitu di Manado dan di Soekarno-Hatta. Jadi dengan dua pintu ini kita berharap bisa melakukan lokalisir kasus dengan lebih cepat. Demikian yang terjadi di Manado juga sama, dia di sana dilakukan juga secara sistematis. Di sini apalagi karena sebagian besar penerbangan melalui Jakarta. Kemarin saya ke Bajara dan menyaksikan sebagian mereka memang berasal dari seluruh wilayah tanah air. Tetapi karena mereka menjalani karantina terlebih dahulu selama 10 hari dan dinyatakan negatif di hari 10 dengan tes PCR, maka diharapkan penularan ini bisa kita cegah sedini mungkin. Oke, mungkin terakhir Pak Heri, imbauan bagi masyarakat atau wisatawan yang hendak berlibur ini apa? Seperti apa? Ya, kalau ke luar negeri rasanya seperti disampaikan Presiden, tolong ditahan terlebih dahulu. Tetapi kalau di dalam negeri juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, melakukan tes antigen 1x24 jam, dan mereka yang diperbolehkan keluar adalah mereka yang sudah vaksin 2 kali. Kita beruntung saat ini ada 53 persen populasi masyarakat Indonesia yang sudah vaksin 2 kali, dan lebih dari 70 persen yang vaksin sekali. Jadi yang diperkenankan untuk bepergian adalah yang vaksin 2 kali, dan antigen itu pun juga tetap harus berhati-hati, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Heri Trianto. Kita semua berharap semoga kasus Omikron ini berhenti hanya di titik atau di angka nominal 46 saja. Terima kasih Bapak Heri Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Strategis COVID-19. Terima kasih Pak Heri.